Intro Halo guys, apa kabar kalian? Tentu bye-bye saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas keganasan dan kebrutalan dari petarung UFC asal chestnya ketika membuat pingsan sang lawan di atas ring. Intro UFC adalah sebuah ajang yang di dalamnya terdapat para petarung yang memiliki keahlian dalam cabang ilmu bela diri apapun. Mulai dari Jiu Jitsu, Sambo, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Gulat dan tentunya harus dibekali dengan mental sekuat baja. Dimana para petarung tersebut saling beraksi untuk memperebutkan tahta kejuaraan untuk bisa menjadi yang terkuat dari yang terkuat guys. Ketika berada di atas ring, para fighter itu sendirilah yang menentukan nasibnya dimana bukan hanya harus siap untuk bersimbah darah. Akan tetapi dalam laga tersebut ada juga beberapa fighter yang sempat mengalami patah tulang atau bahkan pingsan di atas ring hingga tak sadarkan diri. Nah, tentu kalian penasarankan seperti apa dan bagaimanakah momen atau kejadian ketika petarung asa chestnya mengamuk hingga membuat sang lawan tertidur di atas ring selanjutnya? Maka dari itu mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Petarung asa chestnya ini dikenal dengan julukan sebagai The Wolf. Ia lahir pada tanggal 1 Mei 1994 yang mana sejak berusia 5 tahun dirinya memang sudah dididik untuk menjadi seorang pegulat hingga mengantarkannya berhasil meraih kejuaraan nasional Rusia di tingkat junior kala itu. Kemudian pada tahun 2013, Kamzat kecil diajak oleh ibunya untuk pergi ke Sweden dan bergabung dengan kakak laki-lakinya. Dan ketika berada di sana, ia pun semakin giat berlatih di banyak klub. Hingga tiba pada saatnya, sang serigala pun mulai memasuki kancah yang lebih besar yaitu Ultimate Fighting Championship atau UFC. Seperti yang kita tahu, Hamzat Siwaev dikenal sebagai sosok petarung yang tak mengena rasa belas kasihan pada setiap lawannya. Hal tersebut bisa kita lihat ketika ia bertarung melawan beberapa fighter lain yang berhasil ia habisi dengan sangat brutal dan mengerikan. The Wolf itu adalah julukan yang kiranya pantas disematkan oleh para pecinta UFC pada petarung asa chess-nya ini sebab sosok Hamzat adalah seorang fighter berdarah dingin sebagaimana julukannya tersebut. Yang mana sebelum bertanding, ketika dihadapkan dengan musuhnya, ia selalu saja tersenyum sedangkan lawannya terlihat begitu sangat berapi-api seolah ingin menghabisi Hamzat dan memenangkan pertempuran. Akan tetapi dibalik semua itu, ternyata tersimpan amarah yang besar. Hal tersebut bisa kita lihat saat dirinya menjalani face-off dengan petarung asa Cina bernama Li Jianliang. Saat itu Jianliang terlihat sangat menggebu-gebu seolah benar-benar ingin menghabisi Hamzat. Sementara Hamzat saat itu hanya tersenyum melihat aksinya. Petarung berjuluk The Leach atau Silintah ini berasa dari negeri Tirai Bambu. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1988 yang mana setelah 15 tahun ia berjibak puluh lima kemenangan dan tujuh kali kekalahan. Namun setelah berbagai laga dan kemenangan ia kantongi, kemudian tibalah saat dirinya ditunjuk untuk bertarung melawan sosok fighter asa Cina bernama Hamzat The Wolf Chimaev yang dikenal sebagai sosok petarung berdarah dingin. Laga tersebut digelar pada tanggal 30 Oktober 2021 di Etihad Arena Abu Dhabi. Namun sebelum pertampuran berlangsung, saat itu keduanya pun sama-sama menjalani sesi perskom dan diikuti dengan sesi face-off. Yang mana dalam momen tatap muka itu jelas-jelas bahwa petarung asa Tirai Bambu tersebut terlihat benar-benar berambisi dan yakin akan mengalahkan Hamzat dengan mudah. Sementara Hamzat hanya meladeninya dengan santui dan dibarengi dengan senyuman mautnya. Momen tersebut tak beda sebagaimana yang pernah dialami oleh petarung asa Rusia lain yakni Khabib ketika dirinya sedang menjalani face-off dengan fighter asa Irlandia bernama Conor McGregor yang dikenal dengan kontroversinya. Saat itu, keduanya sedang menjalani sesi perskom dan di momen tersebut, Conor sempat menawari Khabib segelas minuman beralkohol yang ia bawa. Namun kala itu, Khabib menolaknya dengan santui karena memang agamanya melarang akan hal itu. Dan ketika menjalani sesi face-off, saat itu Conor yang arogan sempat melayangkan sebuah tendangan pada Khabib yang lagi-lagi ia hanya bersikap santui dan tidak membalasnya dengan hal yang serupa. Hingga akhirnya laga antara Khabib versus Conor pun tiba. Yang mana kita semua tahu pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh Khabib melalui sebuah kuncian dan sekaligus berhasil membungkam mulut besar dari Conor McGregor. Dan momen tersebut pun mirip dengan laga antara Hamzat Cimayev versus Ji Jianliang. Yang mana ketika sesi face-off, saat itu Jianliang terlihat sangat yakin bisa mengalahkan Hamzat dengan mudah. Namun faktanya, petarung berjuluk silintah itulah yang justru menjadi bulan-bulanan sang serigala asa cesnya, yakni Hamzat Cimayev. Di awal ronde, tanpa basa-basi, Hamzat langsung menerkam sang lawan dengan skill gulatnya yang sangat luar biasa dan membawanya ke hadapan presiden UFC, yakni Dana White, seolah ingin berkata, seperti ini lawan yang kau berikan untukku, dan kemudian membantingnya. Dalam momen tersebut, Jianliang terlihat benar-benar tak berdaya menghadapi sosok serigala asa cesnya tersebut. Ia terlihat seperti layaknya petarung amatir di hadapan Hamzat, hingga akhirnya malapetaka itu pun tiba. Yang mana saat itu, Hamzat berhasil memberinya kuncian bernama Rear Naked Chuck. Namun saat itu, Jianliang sempat berupaya untuk meloloskan diri dari cengkeraman sang serigala. Akan tetapi semua itu hanyalah sia-sia ketika Hamzat mengganti kuncian tangan kirinya menjadi tangan kanan, yang akhirnya membuat petarung berjuluk Delinch itu pun lemas hingga tak sadarkan diri, dan kemudian dihentikan oleh Wasid. Secara otomatis, Hamzatlah yang keluar sebagai pemenang, dan berhasil membuktikan pada dunia bahwa ialah petarung yang sesungguhnya, guys. Nah, itulah sedikit ulasan tentang keganasan dan kebrutalan dari salah satu petarung UFC terbaik bernama Hamzat The Wolf Jemail ketika membuat pingsan sang lawan di atas ring versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibu dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya, guys. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.